Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memberikan sebuah video tutorial interior oke di sini saya sudah mempunyai scene interior dan ini belum saya beri material di Lumion langsung saja akan saya berikan material pada Lumionnya untuk lantai saya beri glossnya satu poin satu begitu juga refleksinya Hai dan saya nolkan untuk reliefnya untuk mata kaca saya pilih di indoor lalu saya klik glass saya pilih interior volume glass 001 untuk saya naikkan untuk refleksinya dan interior refleksinya pun saya naikkan hai oke Hai untuk kelas satu ini saya beri Hai mist hai 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 untuk tekstur marble pada panel dinding segeri 0,9 untuk God, Gloss saya beri 1,5 Reflex saya beri 2,0 Relief saya notikan untuk Kayu, Gloss saya beri 0,8 dan Reflex 0,7 Relief saya biarkan untuk Brush saya pilih Indoor, klik Metal pilih Brush Relief saya notikan untuk Control Brush ini, saya copy dari sini saya klik copy saya klik pada Object Brush saya pilih Standard saya paste material untuk Abu saya matikan Gloss dan Reflex nya dan Putih pun sama untuk Likisan, saya beri 0,3 untuk Gloss nya dan untuk Reflex nya pun sama untuk Likisan, saya beri 0,3 saya copy material God dan saya copy saya paste pada Frame likisan nya ini untuk Marble ini saya matikan Wiff nya ini pun sama untuk Hitam Kilap saya beri 0,3 copy Bloss nya 0,4 dan Gloss nya 0,7 ini akan saya copy untuk Send ini untuk Sova saya matikan untuk refluxed yang glossy nya ini juga sama untuk chopper saya masuk ke indoor saya masuk ke indoor lalu meta setelah chopper selamat menikmati selamat menikmati untuk material people nya akan saya beri saya klik standard untuk close nya saya beri rupain 2 dan refluxed nya pun sama dan untuk relief nya saya biarkan saya klik pada translasi untuk gorden saya cukup untuk 0.5 selamat menikmati dan untuk downlight untuk matras tenis saya pilih indoor lalu metal lalu aluminium saya matikan untuk relief nya dan untuk lampu saya pilih standard lalu saya klik setting saya naikkan untuk emissive nya emissive nya maksud saya ya selesai cukup selamat menikmati 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 oke untuk material carpet for carpet saya klik various lalu fur saya klik black and white fur oke saya akan membiarkan material nya saya pilih untuk fur size saya naikkan dan fur lain nya saya naikkan juga sedikit saya klik save change lalu saya klik pada mode foto oke saya lihat oke disini sudah terlihat untuk interior nya saya klik untuk custom style saya pilih realistik oke disini sudah terlihat saya klik di color correction contrasting kan 0.5 untuk temperatur nya saya buat 0.1 oke untuk hyperlag nya saya nyalakan on lalu saya naikkan lalu saya naikkan untuk untuk skylight nya pun saya pilih on dan saya pilih ultra untuk omni shadow nya untuk omni shadow nya saya naikkan jadi 0.6 untuk price nya saya naikkan sedikit untuk release case nya saya atur lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke secara saya cukup lalu saya pilih share kan saya naikkan sedikit intensitas nya saya pilih exposure saya naikkan sedikit saya pilih exposure di 0.6 untuk color correction nya tadi sempat berubah tadi sempat berubah saya naikkan dan untuk limit value nya saya naikkan sedikit saya naikkaniking saya naikkan sedikit saya rasa cukup untuk refleksinya saya aktifkan plane nya sesuai dengan kebutuhan kamera saya klik ok saya rasa cukup saya klik ok saya akan memberikan beberapa lighting saya pilih di layer 3 lalu saya edit layer name saya perubah menjadi lighting untuk layer lighting harus tetap aktif saya klik untuk like saya pilih line like saya taruh disini untuk file off nya saya buat 5.0 dan untuk width nya saya sesuaikan dengan kebutuhan untuk warna saya ubah untuk warna saya ubah jadi agak orange untuk untuk brightness nya pun saya rupa menjadi 100 terus oke saya lihat saya turut tinggal nya bisa ubah saya ubah saya ubah saya ubah saya ubah kembali ke layer build saya ubah saya ubah kembali ke layer build lalu lalu saya pilih reference control saya taruh disini oke saya naikkan sedikit ya saya rasa cukup terlihat saya kembali lagi saya kembali lagi pilih layer lighting saya pilih like oke saya copy ke samping saya taruh disini kordin saya rotate 90 derajat saya rotate private saya trading penriaman saya pilih like kembali, lalu saya pilih spot like saya pilih lamp 18 untuk warna saya copy dari line like saya pilih show more, lalu saya tekan ctrl c saya pilih spot like ctrl v, saya paste untuk brand new nya, saya pilih 50 kita lihat preview nya saya nakat kembali, jadi 80 saya pilih 67 saya copy juga warnanya dengan cara yang sama untuk prosesnya serba menjadi 50 lalu saya copy untuk tengah ini akan saya rubah dengan menggunakan IS profile saya pilih di load IS dan untuk NAS IS saya pilih nomor 30 klik foto kita lihat previewnya seperti ini terlalu terang saya turunkan menjadi 25 untuk ini akan saya hapus saya delete dan untuk ini juga saya akan copy untuk di tengah saya akan copy untuk di tengah ini saya akan copy di tengah ini saya akan copy untuk di tengah ini saya rasa ini perlu saya ganti juga saya delete lalu saya copy dari spot like yang teman disini sudah terlihat untuk sponsor nya saya turunkan sedikit lagi saya nikam sedikit lagi untuk release case nya saya turunkan sedikit 0,9 untuk color correction nya saya naikkan sedikit untuk brightness nya ok ok saya akan render saya pilih render lalu print saya pilih folder render ok saya masukkan tanggal nya saya pilih kamera 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 kita lihat hasilnya saya pilih open folder 0,9 0,9 0,9 saya akan memberikan material lampu pada lampu ini lalu ini akan saya kuatkan saya kuatkan untuk cahaya nya saya pilih saya pilih dari lampu 1 saya copy material ok saya paste material klik save ok untuk tensitas cahaya nya akan saya naikkan menjadi 100 ok kita lihat preview nya yang kita lihat naikkan dan ket Oke, akan saya render ulang lagi Saya klik print Sebelum nama kamera render skor 001H Oke, akan saya lihat hasilnya Ini untuk hasil render terakhir Ini render sebelumnya Oke, sekian dan terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh